Hai hai Pinat Gengs Guys, menonton film di bioskop atau lewat layanan streaming adalah salah satu aktivitas yang menyenangkan ya. Umumnya, proses produksi film memakan budget yang gak sedikit, dan waktu yang cukup lama tentunya untuk menunjang kualitas serta meminimalisir kesalahan dalam film tersebut. Tapi tetap ada aja nih, beberapa kesalahan atau detail kecil dari film yang secara sadar gak sadar masih belum perfect nih. Hmm, film apa aja ya? Yuk deh, kita simak videonya. Inilah kesalahan-kesalahan dalam film yang mungkin belum kamu ketahui. Eits, tapi bagi kamu yang belum subscribe, ditikkan dulu dong tombol subscribe yang ada di bawah video ini, biar kamu gak ketinggalan info seru lainnya dari TSP. Quantum of Solace 2008 Buat kamu para pecinta seri film James Bond, pasti udah gak asing dengan film ini ya guys. Film yang dibintangi Daniel Craig ini mampu merauh pendapatan lebih dari 586 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Meski begitu, film ini juga gak lepas dari kesalahannya tuh. Melansir buat culture.com, ketika itu Bond tampak duduk di sepeda motornya sambil melihat ke depan guys. Ternyata, eh ternyata, seorang pekerja dermagat nampak menyapu lantai di sana. Hmm, tapi kalau dilihat-lihat alas sapu tersebut gak mengenai lantai dermagat tuh. Aduh, aduh, ada yang notice gak ya waktu nonton di biasko? Kelas Samurai 2003 Kelas Samurai adalah film selanjutnya guys. Film yang dibintangi oleh Tom Cruise ini tak luput dari kesalahan dalam filmnya. Melansir dari movie Mistakes.com, ketika itu Katsumoto dan Aldrin mengendarai kuda melewati satuan pasukan. Saat Aldrin turun, terlihat di sisi sebelah kanan kaki belakang kuda menendang salah satu pasukan sampai mundur ke belakang gitu guys. Aduh, gimana rasanya ya? Meski begitu, pasukan yang terkena tendangan dari kuda itu berusaha tetap kembali ke posisi awalnya. Hmm, memang tetap harus profesional ya bang? Film yang berlatar pada masa Romawi tahun 180 Masehi ini mengambil cerita tentang seorang jenderal bernama Maximus Decimus Meridius yang ingin kembali ke kampung halamannya pasca kemenangan melawan bangsa Jermani. Di bintangi Russell Crowe, film ini sukses mencatatkan pendapatan hingga lebih dari 460 juta dolar Amerika Serikat. Meski begitu, film ini juga gak luput dari kesalahan kecil setelah ditayangkan di bioskop 20 tahun lalu guys. Melansir moviemistakes.com, ketika itu terjadi sebuah pertempuran di koloseum yang mana saat salah satu kereta kuda terbalik terlihat sebuah tabung gas berada di belakang kereta kuda tersebut guys. Perlu kalian ketahui nih, kalau tabung gas itu baru ditemukan pada tahun 1910 oleh Dr. Walter Osneyling. Melansir lgas.com, Dr. Walter juga dijuluki sebagai bapaknya LPG loh guys. Aduh, ada-ada aja ya. Balik lagi nih ke pembahasan. Jadi, kalian udah tau kan, gak mungkin ada sebuah tabung gas dalam perang yang berlatar tahun 180 Masehi itu karena tabung gas ditemukan tahun 1910 guys. Gak sampe situ aja, dalam akhir film tersebut Maximus terlihat tergeletak di tanah dengan bidang yang datar. Tapi dalam adegan film selanjutnya, ada gundukan tanah tuh di kepalanya. Hmm, kalau menurut kamu gimana guys? Deadpool 2016 Film superhero nyeleneh yang kadang gak masuk akal ini juga gak luput dari kesalahan kecil nih guys. Setelah ditayangkan pada tahun 2016 lalu, walaupun film ini mempertontonkan adegan aneh, sepertinya cuplikan adegan ini terlewati dari mereka. Ketika itu, Rian Reynolds yang memerankan tokoh superhero ini ditusuk menggunakan pisau di kepala sebelah kanannya guys. Ya, kita tau kalau Rian akan tetap hidup di film ini. Tapi setelah menarik pisau dari kepalanya, adegan selanjutnya malah tidak memperlihatkan bekas ada sobekan di topengnya akibat tusukan pisau di kepalanya itu. Hmm, gimana nih menurut kalian guys? Suicide Squad 2016 Film pahlawan super Amerika Serikat yang diangkat dari judul yang sama dari komik DC ini juga gak luput guys dari kesalahan dalam produksi filmnya. Melansir Looper.com, diketahui dalam salah satu adegan di kereta bawah tanah menunjukkan penanda bahwa kereta itu berada di stasiun sentral. Tetapi selanjutnya ketika Killer Croc hendak masuk ke dalam stasiun yang telah berisi penuh dengan air, di dalam adegan tersebut malah terlihat tulisan Bay Station yang mana harusnya Central Station. Waduh, bisa beda gitu ya guys? Diketahui Bay Station berada di Toronto, Kanada yang juga populer guys sebagai tempat syuting film box office seperti Repo Man serta Resident Evil Retribution. Gak hanya itu aja. Dalam adegan lain ketika Deadshot berhasil memeras kliennya Angelo dengan jutaan dolar dan hendak kabur dari sana. Terlihat sebelum turun dari bangunan tinggi, Deadshot mengambil sebuah tas. Tetapi guys, adegan selanjutnya terlihat nih kalau tas tersebut menghilang. Hmm, menurut kamu kemana ya tasnya? Ada yang tahu nggak? Pirates of the Caribbean 2003 Film dengan tema bajak laut ini memang udah terkenal banget ya guys. Selain acting Johnny Depp sebagai Jack Sepparrow sang kapten kapal yang keren abis, film ini juga sukses mengocak perut penantannya. Tapi guys, dalam film ini pun gak lepas dari kesalahan kecil yang terjadi setelah ditayangkannya. Melanjutnya movie Mistakes.com? Dalam adegan akhir film itu, Jack Sepparrow sang kapten sempat berteriak di kapalnya untuk meminta kru kapal berpindah. Kalau diperhatikan, ternyata ada sosok pria dengan pakaian modern berwarna putih mengenakan topi ala cowboy di sebelah kirinya guys. Waduh, kru yang lain pakai kostum bajak laut, kenapa dia nggak ya? Hmm, ada-ada aja nih. The Last Buyer's Club 2013 Mungkin film ini gak terlalu banyak dikenal di Indonesia ya guys. Tetapi jangan salah, film dengan anggaran 5 juta dolar Amerika Serikat ini merauh pendapatan lebih dari 55 juta dolar Amerika Serikat lho. Hmm, untung 10 kali lipat nih. Film yang mengambil latar 1985 ini menceritakan tentang Ron Woodruff yang divonis dokter menderita AIDS hingga hanya memiliki umur sampai 30 hari ke depan. Tapi guys, kesalahan dalam film ini bukan pada penyakitnya melainkan pada set waktu dari film ini karena tampak sebuah poster mobil Lamborghini warna merah di belakang kursi Ronny. Hmm, kalian perhatiin deh. Kok mobil Lamborghini keren gitu udah diproduksi pada tahun segitu ya? Melansir imdb.com Mobil keren tersebut ternyata adalah mobil Lamborghini Aventadar yang mana dirilis pada tahun 2011. Hmm, bisa time travel gitu nih? Oleh karena itu, gak mungkin rasanya mobil ini sudah ada posternya di film yang berlatar 25 tahun sebelum waktu rilisnya pada tahun 2013 lalu. Nah guys, itulah kesalahan-kesalahan dalam film yang mungkin belum kamu ketahui. Kalau menurut kamu nih, film mana yang paling parah kesalahannya? Komen di bawah ya. Sampai jumpa and have a nice day! Sub indo by broth3rmax Terima kasih.